Inna ma'am wa'lukum wa'auladukum fitnah, anak bisa jadi fitnah Assalamualaikum Ibu-Ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau curhat nih Ibu Jadi saya tuh punya anak namanya Dafa Itu susah sekali disuruh pergi sekolah Ibu Ada gak disini anaknya yang susah pergi sekolah juga? Sama banget Bu, anak saya tuh susah disuruh pergi sekolah Tadi pagi ya saya suruh dia Dafa ayo pergi sekolah nak Mama saja berangkat Yaudah saya berangkat Bu akhirnya Iya Bu tanpa anaknya gitu kayak ya Allah Aduh capek deh saya Bu Eh susah banget Ibu jadi Ibu-Ibu tuh saya Saya harus gimana nih Bu? Kira-kira saya harus jadi Ibu tegas Atau jadi Ibu yang ikutin maunya anak aja gitu loh Bu Saya jadi sederhana Hei kuno nite Ada air panin Ibu maka apa sehat? Sehat Mustahilva sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Ngomong sendiri sehat Sama Ibu-Ibu Begini air panin Jadi saya tuh punya anak Tapi masih susah sekali disuruh pergi sekolah Tidak tau ke bagaimana caranya disuruh ke sekolah Ya Allah itu ngomong apa air panin? Eh bahasa Sulawesi Bahasa Sunda Bahasa Jawa Yaudah kalau gitu kita pakai bahasa Indonesia saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi-pagi ada aja masalahnya Tapi insya Allah akan ada saja ilmunya Dari Ning Ning sehat nih Sehat Alhamdulillah Eh misalnya Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Nah tadi ngedungan-gedungan apaan sih? Itu soal anak saya air pan Jadi dia tuh susah sekali disuruh pergi sekolah Disuruh bangun pagi susah Nyiapin bekal juga Duh udah ribet gitu Nah saya bingung Mau jadi ibu yang tegas Atau jadi ibu yang nurutin aja Maunya anak gitu Kayak jadi sama salah Ini menarik nih kita bahas disini ya Disini nih tempatnya Di bunga-bunga hati Lihat duduk pasti mau Masalah anak nih Saya kering bumi Iya meskipun belum punya anak ya Sekalian promosi Kita dengerin yuk Monggo ibu-ibu yang cari calon mantu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah Ibu-ibu sekalian pada pagi hari ini Kita akan membahas tentang Anakku, surgaku, nerakaku Anakmu, surgamu, nerakamu Jadi anak-anak kita bisa membawa kita ke surga Dan bisa membawa kita ke neraka Pada dasarnya kita dituntut untuk Baik mendidik anak Mau terlalu tegas juga tidak baik Terlalu lembek dan menuruti kemauan anak juga tidak baik Maksudnya bagaimana Kalau anak terlalu diturutin terus-terusan Dimanja terus-terusan Nanti dia tidak akan bisa menjadi anak Yang pintar menentukan keputusan di dalam hidupnya Ibu Ternyata macam-macam anak itu ada empat Apa saja itu yang pertama Anak bisa menjadi penyejuk hati Penentram jiwa Ibu, kalau anak sudah menjadi penyejuk hati Dan penentram jiwa Masya Allah Arti kalau melihat anak jadi tenang Sebagaimana doa yang biasa kita baca Yang pertama Anak bisa menjadi penyejuk hati Penentram jiwa Yang kedua Anak bisa menjadi perhiasan Jadi dilihat itu menyenangkan Bu, kalau punya anak soleh Kalau punya anak ibadahnya rajin Kalau punya anak pinter Seneng apa enggak? Seneng Anak enggak seberapa ganteng Enggak seberapa cantik Tapi kalau dia Masya Allah Ibadahnya rajin Pinter Dilihat menyenangkan ya Bu ya Tapi kalau ibu sendiri Menurut ibu Menurut ibu Anak enggak ganteng Enggak cantik Tetap aja cantik Enggak ganteng ya Bu ya Iya Sampai ditanyain Aduh anak siapa ini Padahal sih itu yang ngelahirin Yang kedua Anak bisa jadi perhiasan mata Dilihat itu menyenangkan Melihat akhlaknya menyenangkan Yang ketiga Ini yang bahaya Ada macam anak yang ketiga Anak bisa jadi fitnah Inna ma'am walukum wa'auladukum fitnah Anak bisa jadi fitnah Maksud bisa jadi fitnah Itu bagaimana Ternyata bu Anak Kalau enggak soleh Kalau akhlaknya enggak bagus Biasanya Yang diarani Yang diarani itu Yang disalahkan Yang disalahkan Itu orang tuanya Contoh 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 Misal 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 Ini contoh aja ya Bu Contoh Ada orang namanya Ibu Budi Oh ada namanya Ibu Budi Yaudah Yaudah jangan Ibu Budi Ibu Sinta Misal Ada juga Yaudah Yaudah Ibu Plekenut Ada namanya Ibu Plekenut Ada Ada orang namanya Ibu Plekenut Punya anak Bandelnya enggak main-main Bandelnya luar biasa Dia udah terkenal Bahkan Sekecamatan Sekabupaten Udah tahu Kalau anak ibu ini bandel Bu Anaknya Ibu Plekenut Ada ayam ilang Oh itu anaknya Ibu Plekenut Ada TV ilang Oh anaknya Bu Plekenut Ada motor ilang Anaknya Bu Plekenut Bu Plekenut Ada suami ilang Itu mau Bu Plekenutnya Bu Bu Plekenut enggak ikut Enggak ikut melakukan Enggak ikut melakukan perbuatan anaknya Tapi Bu Plekenut ikut disalah-salahkan Ternyata anak bisa jadi fitnah Kalau kata orang Jawa Melu diendok-endokno Diendok-endokno itu bagaimana Itu telurnya siapa Oh Endok-endokno Iya itu anaknya siapa Padahal Bu Plekenut enggak ikut ngelakukan Tapi gara-gara kelakuan anaknya Bu Plekenut ikut kebawa jadi fitnah Ternyata anak macam yang ketiga Anak bisa jadi fitnah Yang keempat Anak bisa menjadi musuhnya orang tua Gimana itu kok bisa anak menjadi musuhnya orang tua Ada di dalam Al-Quran Wahai orang-orang mu'min Sesungguhnya diantara istri-istrimu Dan anak-anakmu Ada yang menjadi musuh bagimu Sebagian ahli tafsir menjelaskan Maksud dari musuh disini adalah Menjadi pihak yang menghalang-halangi orang tua Untuk taat kepada Allah Itu salah satunya Bu Anak bisa jadi musuh Contoh 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 Ibu besok masuk surga Amin Amin Telat Bu Ibu besok masuk surga Amin Ternyata anak masuk neraka Na'udhubillah Anak protes ke orang tua Ya Allah Saya masuk neraka Karena saya tidak disekolahkan ilmu agama oleh kedua orang tua saya Adanya saya masuk neraka Karena ibu saya tidak mengajarkan ilmu agama kepada saya Saya tidak rela Tidak ridho Kalau ibu saya masuk surga Sedangkan saya masuk neraka Padahal saya masuk neraka Karena orang tua saya Saya tidak rela ya Allah Masukkan orang tua saya Masuk bersama saya ke dalam neraka Berikan dia siksa lebih pedih Dua kali lipat pedihnya Seperti siksa yang engkau berikan kepada aku Jadi ternyata anak bisa menjadi musuh Anak bisa menjadi fitnah Makanya dalam mendidik anak Kita harus berhati-hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!